Ternyata mampannya itu sangat banyak dan untuk saya sebagai ibu rumah tangga itu kalau saya lihat dari nominal ekonomi itu sangat irit dan pasti akan saya terapkan untuk di rumah. Video kita kali ini akan, saya akan memperkenalkan sebuah kompos center yang ada di Universitas Wata Utara yang telah didirikan sejak tahun 2009. atas kerjasama pemerintah Jepang dalam hal ini melalui program grassroot. Nah center ini diketuai oleh Dr. Rozainah Ginting. Nah kali ini teman-teman di kompos center mengadakan TOT, training of trainers, secara luring buat pertama sekali kepada siswa para guru SMK negeri 8. Saya ikut memberikan sambutan atas nama persatuan alumni dari Jepang. Saya selaku pembina mewakili Ketua Persada, Saudara Yudi. Selain Persada juga diminta memberi sambutan adalah konjen Jepang di Medan, Dr. Tokunai Susumu. Dan tentu dari pihak Universitas Wata Utara disampaikan oleh Dr. Anjelisa, Wakil Rektor 3 Universitas Wata Utara. Selamat menyaksikan banyak manfaatnya saya kira dari workshop ini. Dan jika ada rencana untuk membuat TOT serupa bidang pembuatan ekoenzim, saya akan memberikan alamat konteknya di deskripsi. Selamat menikmati dan jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat datang di kompos center Universitas Sumatera Utara. Kompos center ini adalah bantuan dari masyarakat Jepang yang lebih kita kenal sebagai grace road. Kalau kita boleh bergerak sedikit ke kiri, prof, maka di sini kita lihat ada batu tulis bahwa kompos center, prasasti ya, bahwa kompos center adalah bantuan pemerintah Jepang dibangun tahun 2009. Jadi di sini ada beberapa decision maker kita yang sudah meletakkan tanda tangannya, yaitu Ketua Persahada Sumatera Utara, Pak Darwin Dali Munte, lalu Konsul Jenderal Jepang di Medan pada waktu itu, Mr. Shirota Minoru, yang sangat baik hati, yang sangat mengesankan, lalu rektor kita, rektor Universitas Sumatera Utara, yaitu Prof. Hayuddin P. Lubis. Lalu di sini ada juga satu lagi batu tulis ya, prasasti yang menerangkan bahwa Ketua Persahada adalah bagian dari komite kompos center, komite kompos center ya. Jadi ketuanya waktu itu, Pak Darwin Dali Munte, juga ada, ya, Pak Syaril Effendi Pasar Ibu, lalu Pak Zulkifli Nasution, Pak Yudi Adrian Mulyadi, Pak Armansyah Ginting, Pak Jamharil Umeda, saya sendiri Nurzaina Ginting, lalu Ibu Hadijah Nubim Umeda, dan Bapak Erwin Nasution. Jadi kompos center ini sesuai dengan kesepakatan kita pada tahun 2009, fungsi utamanya adalah untuk memberikan TOT, pelatihan-pelatihan, terutama yang bermanfaat untuk masyarakat, dan berkaitan dengan upaya melindungi bumi. Jadi kita kasih TOT tentang kompos ya, saat ini yang mau kita selenggarakan hari ini adalah TOT mengenai eco-enzyme. Jadi eco-enzyme, ya, ini adalah produk-produknya. Kita saat ini, apalagi di Indonesia, butuh sekali desinfektan, bio-desinfektan. Masyarakat banyak sekali yang awam akan desinfektan. Jadi seperti ini, kita kasihkan serai wangi, supaya menyenangkan pada waktu disemprotkan ke tubuh, ke tangan, ke wajah, lalu ini jeruk purut, aromanya sangat menyenangkan sekali, dan yang ini jerango atau jeringau. Kalau di Aceh, itu banyak dipakai untuk pengobatan, Prof. Nah, seperti ini contohnya, ini kita manfaatkan untuk desinfektan di kandang ternak. Sudah, ya. Iya, yang ijo, Prof. Ini sepertinya sudah dalam belosu ya? Iya. Jadi sudah dipakai, ini hasil penelitian, kemarin itu yang sudah dipakai untuk desinfektan di kandang babi. Jadi, saya pikir saya, kita di Sumatera Utara ini beragam agama, sehingga untuk meminimalisir konflik sosial, perlu kita sosialisasikan mengenai desinfektan. Pertama di lapangan golf, Vitya, berapa itu? Oh, aromanya sangat tidak sedap ya? Biasanya pemain golf akan skip di hall itu. Oke. Jadi, ini kita pakai aroma rosemary, rosemary itu sangat menyenangkan. Dia sebagian daripada aromaterapi. Nah, ini semua ini tergantung senangnya konsumen atau ibu-ibu yang memakai nanti. Mau pakai aroma rosemary, kopi, ya, kopi saya ambil dari Kedekupi, ampasnya. Kedekupi Aceh. Iya, Kedekupi Aceh, ampasnya. Saya Ibu Iin Aprina Uli dari SMK Negeri 8. Saya begitu tahu eko-enzyme ini sangat tertarik sekali untuk membuatnya. Ternyata mampannya itu sangat banyak. Dan untuk saya sebagai ibu rumah tangga itu kalau saya lihat dari nominal ekonomi itu sangat irit. Dan pasti akan saya terapkan untuk di rumah. Saya Ibu Loryati Pinem, Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Medan. Materi yang singkat, padat, sungguh sangat menarik untuk kami sebagai pembelajaran yang bisa kami terapkan bagi anak didik kami. Jadi, diterapkan di pembelajaran di kurikulum. Jadi, setelah ini kami akan implementasikan di sekolah lewat semua teman-teman yang ada di sini. Saya kira pada sore hari ini sangat senang sekali dengan kegiatan ini. Dan sekembalinya dari tempat ini, kami punya program masing-masing akan membuat eko-enzyme. Yang pertama, mungkin di rumah pasti dilakukan. Yang kedua, di sekolah dengan anak didik pun kami akan terapkan. Semangat, pasti semangat. Salam, saya Lusinda Juliana. Kebetulan kami di sini, saya perwakilan dari program diklat UNESCO. Ini dari Pempat TK Sawangan Jakarta. Kebetulan kami mengadakan implementasi daripada diklat kami untuk ramah lingkungan. Kemudian kami bertemu dengan Ibu Dr. Nurjana, Dr. Uun. Kami berkenalan. Kebetulan kami implementasinya itu adalah pembuatan eko-enzyme yang tadinya kami diperhotelan menggunakan bahan pembersih kimia. Sekarang beralih dengan ramah lingkungan. Setelah itu, kami juga ada implementasi untuk publish eko-enzyme. Kebetulan di sini juga ada TOT Eko-enzyme yang bekerja sama USU dengan kami SMTK Medan VIII. Kemudian juga untuk yang Penko, Provinsi. Provinsi. Jadi, manfaatnya sangat besar dan saya membawa teman-teman dari tim manajemen dan juga siswa. Ini ada juga ibu-ibu yang dari Sarana, ada juga dari Boga, kecantikan. Jadi, ini perwakilan manajemen SMK Negeri VIII dan mereka sangat tahu sekarang manfaat apa sebenarnya eko-enzyme itu dan kami akan mengganti atau memasukkan di kurikulum itu tentang ramah lingkungan. ini dua lagi. Jadi, rencananya mereka kami bawa kemari sebagai presentatif mereka dan mereka ini kebetulan kelas 12. Jadi, kelas yang terakhir, level yang terakhir, jadi mereka akan diseminasi kepada adik kelasnya. kelas 10 dan kelas 11. Jadi, itulah. Jadi, karena lebih banyak di kami yang menggunakan bahan kimia. Kalau gitu, mungkin program memperluas bukan hanya SMK, mungkin dari pihak. Jadi, rencananya kita mau melatih pesantren, Pak. Pesantren? Pesantren. Karena pesantren itu boarding school, terus mereka banyak yang kena apa itu namanya, skebi. Skebi. Kurap. Oh, iya. Jadi, malah saya ada rencana mau membuat sabun eco-enzyme. Jadi, mereka mandi. Lalu, selanjutnya, itu kan di pesantren, misalnya di pesantren Raudah, pesantrennya 3500, makan 3 kali sehari. Cuci piring, pakai sabun cuci piring itu, hancur paretnya, biotanya hancur. Jadi, sekarang kita masukkan eco-enzyme supaya bakteri pengurai hidup lagi di situ. Jadi, yang multi-cleaner. Iya. Jadi, selama COVID, itu ruangan kelas semua disemprot pakai eco-enzyme. Terima kasih. Selamatkan bumi. Selamatkan bumi.